Siap-siap jadi janda, isu Syahri dicerai makin penas, orang tua Rehinobarag disebut sudah siapkan kuasa hukum. Terima kasih telah menonton! Di media sosial dalam beberapa pekan terakhir, isu Syahri dicerai dengan Rehinobarag berembus salah satunya setelah muncul foto akte perceraian di sejumlah akun gosip Instagram. Akte perceraian itu disebut milik Rehinobarag yang telah menelak istrinya itu, sehingga kabar Syahri dicerai makin menghangat di publik. Adapun perceraian antara keduanya itu disebut karena disebabkan oleh sejumlah hal, mulai dari Syahri yang tak kunjung hamil hingga masalah dugaan pemalsuan identitas diri. Dan di tengah isu yang masih simpang siur itu, kini muncul sebuah penerawangan dari seorang pramal yang dipanggil Bunda Nadira. Pramal Bunda Nadira tersebut mencoba menerawang masa depan hubungan Syahri ini dengan Rehinobarag. Apakah akan berakhir dengan perceraian atau tidak? Penerawangan Bunda Nadira itu terungkap melalui tangkepan layar pesan WhatsApp yang diunggah oleh akun Instagram Adlam Bedan Uofisial 99 beberapa waktu lalu. Dalam tangkap layar itu disebutkan kalau hingga kini Syahri ini dan Rehinobarag belum berpisah. Namun itu bukan berarti rumah tangga mereka dalam keadaan baik-baik saja. Rumah tangga sudah tidak sehat semenjak dua tahun lalu dan semakin parah keadaannya sekarang. Demikian tertulis dalam pesan WhatsApp itu. Bunda Nadira tidak menyebutkan dengan spesifik mengenai penyebab keretakan rumah tangga Syahri ini dan Rehinobarag. Namun ia menyebut saat ini Rehinobarag dalam kondisi menyesal karena telah menikahi penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu. Tono, panggilan untuk Rehinobarag sudah menyesal karena keluarga dan sirkel pertemanan dia menjauh sambungnya. Dalam penerawangan itu juga disebutkan kalau orang tua Rehinobarag juga sudah merasa tidak nyaman dengan Syahri ini. Salah satu menyebab tidak senangnya orang tua Rehinobarag pada menantunya itu adalah karena adanya dugaan pemalesuan identitas diri yang dilakukan oleh Syahri ini. Mengenai hal tersebut beberapa waktu lalu memang sempat tersiar kabar bahwa Inces memalesukan sejumlah data dirinya seperti tanggal lahir dan pendidikan. Terima kasih telah menonton! Viral, chat mesum diruga milik Syahri ini bahas liburan sampai kebiasaan memandikan mantan pacar. Isu yang menyadat sama Syahri ini seolah tidak ada habisnya sejak digosipkan bercerai dari Rehinobarag. Kabar merimu tentang sang penyanyi mulai bermunculan di media sosial. Terkini beredar sebuah chat mesum diruga milik Syahri ini dengan seorang lelaki bule. Gosipnya bule tersebut adalah ayah angkatnya. Warganya tiakin bahwa chat tersebut milik Syahri ini karena pasalnya berasal dari caranya mengetik di DM Feral Bramasta pada beberapa waktu lalu. Feral Bramasta menunjukkan isi DM pelantun sesuatu itu kalau sedang membantunya mengurus visa yang hilang di Jepang. Ketika Syahri ini di DM terlihat sama dengan di Whatsapp yang mana menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam chat lawas yang viral tersebut sosok yang diruga Syahri ini dan ayah angkatnya sedang membahas mantan kekasih wanita 40 tahun itu, Hans Siddhartha. Papa harus janji untuk memaksanya tembani aku liburan. Aku sendirian papa, aku janji gak akan memaksa dia apapun. Pintah Syahri pada tangkapan layar Syahri pertama yang diunggah etlam Bedano Official 99. Lalu pada tampilan tangkap layar selanjutnya, sosok diruga Syahri memuji H yang tidak etapan seperti anak kecil. Ini di rumah sensor, H masih ganteng seperti anak kecil, ujar sosok yang diruga Syahri ini. Lalu sosok yang diruga Syahri mengatakan sering memandikan H hingga mengurusikan tubuhnya sampai kaki. Karena aku urus semua badan dia, tanya sekarang, siapa yang suka mandi-in dia pakai sabun mandi dan aku gosok sampai ke kaki dia? Aku suka mandi-in dia, apakah dia ingat itu? Ujarnya. Sambil menyendipkan emoji menangis dan patah hati. Unggahan ini lantas di komentari banyak warganet mereka Syahri ini menyukai lelaki yang terlihat seperti anak kecil. Kayaknya megang tipe-tipanya budek ini mencil banget ya, sampai koko dibilang ganteng. Seperti anak kecil dan sering mandi-in, makanya cocok sama si Rebek Reino Barak, komentar aku netizen. Mungkin budek Syahri ini tipe-tipe yang suka mengembdi melayani total dari kepala sampai kaki ya, imbu aku netizen lain. Solehah kok mandi-in gosok dibilang yang bukan mahrum, komentar aku netizen. Meski kerap diterpai sumiring, Syahri ini belum pernah membela diri. Sebaliknya dirinya justru lebih sering mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami di luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!